Kondisi kesehatannya mendadak drop, Umi Kulsum meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Umi Kulsum. Beliau dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Beliau disebut-sebut meninggal secara mendadak. Kepada awak media, pihak keluarga mengaku jika kepergian almarhumah sangat mendadak. Sehingga membuat keluarga merasa sangat terkejut. Sebelum meninggal, beliau diketahui masih dalam kondisi baik-baik saja. Namun diduga karena kelelahan, kondisi kesehatan beliau mendadak drop. Sebelumnya, Umi Kulsum juga sempat tak sadarkan diri. Keluarga yang panik pun langsung membawa beliau ke rumah sakit. Namun sayang, saat tiba di sana, beliau sudah dinyatakan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Umi Kulsum juga dibagikan oleh wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pada akun Instagram pribadinya. Ibu Umi Kulsum orang baik, dekat dengan masyarakat dan keluarga, selalu mengedepankan kepentingan warga. Tulisnya, almarhumah ialah Umi Kulsum, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu dinyatakan meninggal di rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur. Semasa hidupnya, Umi Kulsum tercatat pernah bergabung dengan organisasi Fatayat Muslimat NU, Kesturi, dan Ampuri. Mari kita doakan, semoga almarhumah Umi Kulsum Huslul Khatimah dan keluarga diberikan ketambahan. Amin, amin, ya robbal, alamin. Perlu diketahui, yang meninggal bukanlah Umi Kulsum Ibunda Ayu Tingting. Akan tetapi Umi Kulsum, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.